Oke sahabat semuanya inilah untuk mendapatkan RDV free alias gratis dan juga sangatlah gampang untuk mendapatkannya tinggal apa tinggal kamu mendaptarkan dengan email temporary dan juga email google chrome kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat bawang tutor yang dimanapun anda berada mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiah dimurahkan rezekinya dan disihatkan selalu pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu tutorial yang mana tutorial ini masih berhubungan dengan RDP ngopi dulu ya sahabat semuanya ini gelasnya besar sekali si saya ini oh katanya gak ada gelas lagi terpaksa gelasnya jumbo biar mantap 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 oke tutorial ini adalah tutorial tentang RDP yang mana sekarang saya akan membagikan cara membuat RDP gratis free ya kemarin saya juga sudah membuat konten tentang RDP yang gratis namun banyak yang mencela ya sekarang memang betul-betul ya RDP nya tetapi RDP ini berbeda dengan RDP yang lainnya jadi membuatnya itu sangatlah gampang sekali jadi melalui website ya yang mana bisa diakses RDP nya itu melalui website cukup kalian untuk login dengan email kemudian sudah bisa mendapatkan RDP nya untuk tutorialnya mari kita sama-sama men cek dan mempraktekannya oke oke sahabat semuanya untuk mendapatkan RDP sangatlah gampang sekali cukup kamu buka Google Chrome baik di handphone ataupun di laptop kamu yang pertama kamu ketikan dulu ya pencarian yaitu situsnya yang mana situsnya itu adalah Souse Lab ya ketikan dulu kemudian klik pencarian ya setelah selesai klik pencarian nah disini banyak ya Souse Lab cross browser akun template kemudian kamu ketikan ya website nya nanti tampilannya akan seperti ini setelah tampilannya seperti ini ada tulisan disini yang hijau ini 3 is free ya berarti gratis tinggal kamu klik aja ataupun kamu bisa dilihat-lihat dulu ya kita langsung saja untuk mengkliknya nanti tampilannya seperti ini nah disini kita bisa login baik itu loginnya dengan google chrome ataupun login with github kemudian email nah saya langsung aja ya mempraktekan dengan email google chrome saya nanti akan seperti ini nah langsung saja setelah kamu mau login ke google chrome klik aja kemudian tuliskan password google chrome kamu ya seperti biasa jangan salah ya nuliskan passwordnya kemudian lanjut ya berikutnya setelah itu kamu tunggu lagi loading nah kita tunggu sabar dulu sambil ngopi ya nanti tampilannya akan seperti ini para sahabat semuanya ya nah disini kamu bisa lihat-lihat dulu baca kemudian kalau tampilannya seperti ini ya di klik aja tanda silang nah disini kita baca-baca disini ada mobil aplikasi ataupun mobil browser mobil desktop ya saya pilih desktop karena ini komputer nah disini ada pilihan virfox kemudian chrome ya kemudian safari internet nah disini bisa resolusi eh ininya 100 09 kemudian windowsnya ada windows 11 ada window 10 disini ya resolusinya bisa kamu pilih kemudian lanjutkan nanti akan loading seperti ini windows 10 nah kalau sudah selesai tampilannya akan seperti ini nah ini sudah berhasil kamu mendapatkan RDP tinggal dikinikan aja nah ini tampilannya seperti ini kemudian klik youtube ya nanti tampilannya seperti biasa kita menggunakan komputer ataupun RDP seperti biasanya nah kemudian kalau kamu mau mengejar jam tayang tinggal tuliskan aja nama channel kamu ya seperti halnya kita mengejar jam tayang nah saya disininya nah seperti ini kemudian klik nah seperti ini jadi lumayan ya RDP nya ini bisa untuk mengejar jam tayang ya lumayan aja lah sekitar 10 jam itu pasti dapat jadi kalau misalkan sahabat semuanya mau banyak juga kalau email kamu banyak bisa mendaptar ya bisa mendaptar RDP nya dengan melalui email-email yang mungkin email itu tidak terpakai bisa gitu ya sahabat semuanya bisa dipakai ataupun email temporary juga itu bisa jadi kamu bisa mendapatkan RDP ini beberapa RDP ya beberapa RDP kalau misalkan sudah mati lagi tinggal daftar lagi daftar lagi karena ini free tidak berbalik sama sekali dicoba para sahabat semuanya semoga berhasil sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh